Seorang ibu yang sekaligus menjadi pelaku yang tega membuang bayinya sendiri berinisial SRN 21, terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara, atas perbuatannya. Terduga pelaku terancam pasal 77A atau pasal 76C Joe pasal 80 URI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas URI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 308 KUH pidana, atas perbuatannya itu, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara, Ujer Kapolsek Kebonpedes, Resor Sukabumi Kota, Ibtu Tomi Ganhani Jaya. Sakti, Sabtu, 22 Juli 2023, pelaku dapat diungkap setelah adanya kecurigaan terhadap teman saksi, Fitri, yang pertama menemukan bayi laki-laki tersebut di belakang kontrakannya, Selasa, 18 Juni 2023. Pelaku kami amankan di rumahnya, kemarin Kamis 20 Juli dan langsung kami bawa ke Polsek untuk dilakukan pemeriksaan, ucapnya, sebelum diamakankan, terduga sempat diperiksa sebagai saksi karena saat bayi laki-laki tersebut ditemukan ia tengah berada di tempat kontrakan Fitri, terduga pelaku sempat tidak mengakui bayi tersebut anaknya, tapi alhamdulillah. Setelah pemeriksaan intensif, akhirnya terduga pelaku mengakui perbuatannya, tutur Tomi, terduga pelaku tak lain ibu bayi itu. Ia sempat ikut mengantarkan bayi tersebut ke rumah sakit Hermina bersama temannya Fitri, saksi Fitri, 35, dan dia pelaku, SRN, ikut pakai motor mengantar ke rumah sakit. Jadi nggak punya rasa berdosa. Ucapnya, kecurigaan terhadap pelaku SRN tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan saksi Fitri yang mencurigai temannya SRN sering meminta pembalut saat menginap di kontrakan saksi, pelaku ini menginap di kontrakan Fitri. Pada saat datang itu pelaku minta pembalut, ngakunya sedang haid, jelas Tomi. Saat ini, terduga pelaku masih menjalani perawatan di puskesmas pasca persalinan mandiri dan sudah dilakukan pemeriksa oleh polsek kebonpedes. Sang bayi sempat hidup namun meninggal dunia akibat infeksi setelah dua hari dirawat di RS Hermina, ujar Tomi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!